Ini saya mau masuk ke konsepnya kan berbeda dari Olimpiade sebelumnya. Ini kan konsepnya lebih ke outdoor ya, di luar stadion gitu. Nah ini bisa diceritakan persiapan mereka dan bagaimana teman-teman reporter juga harus meliput di sana, akan persiapannya seperti apa? Persiapan dari dua hari lalu, kita juga yang di sini, teman-teman wartawan dari Indonesia yang liput ke Olimpiade Paris. Udah sempat cek juga area sekitar dari MPC, terus juga kita susurin tuh sungai Sin, nantinya ujungnya ke Eiffel dan tempat yang nantinya delegasi sama atlet-atlet kita. Duduk itu kita juga udah cek, kita ngeliat bagaimana kondisinya, emang steril banget, ditanya-tanya. Dan itu emang konsepnya, kalau bisa dibilang emang ini jadi satu challenging bat ya buat Paris, khususnya Perancis. Karena kan mereka yang pengen di luar stadion nih, dan di sungai Sin gitu kan, udah ngerubah aturan, terus juga ngerubah kebiasaan. Nah ini makanya challenging banget. Sempet-sepet juga ada kan beberapa pemenahan-pemenahan juga di sekitaran sungai Sin. Dan nantinya juga katanya, sterilisasi tuh sekitar pukul jam 2. Dari stasiun kereta bawah tanah sampai akses ke sana tuh udah bener-bener ditutup gitu. Jadi bener-bener steril dan mereka pengen fokus untuk nampilin yang mereka janjiin kalau ternyata di luar stadion pun oke gitu.